Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah tutorial ataupun kita akan belajar bersama tentang sebuah software bernama Inkscape yang merupakan alternatif dari software CorelDraw baik, pertama kita akan mengenal dua hal pada kesempatan kali ini yaitu membuat jursangkar serta melakukan editan terhadap jursangkar tersebut kita akan membuat jursangkar disini ya kita bisa tekan dengan control supaya jursangkarnya sempurna kita akan menggunakan dalam kesempatan kali ini edit paths by nodes namun sebelumnya kita akan seleksi dulu kemudian kita akan mengklik path lalu kita akan merubahnya menjadi kita akan mengklik object to path seperti ini sepertinya tidak ada yang berubah namun disini jika kita klik edit paths by nodes maka akan timbul titik-titik yang disebut nodes yang bisa kita gunakan untuk melakukan edit terhadap jursangkarnya ini oke pada kesempatan kali ini kita akan memperkenalkan beberapa fungsi dari properties ini yang pertama adalah plus ini untuk menambahkan nodes diantara dua nodes saya akan block dua nodes saya tekan plus maka akan ada tambahan nodes yang nodes ini bisa saya manfaatkan untuk membuat ataupun untuk mengedit selanjutnya adalah delete selected nodes misalkan disini saya akan mendelete lagi yang telah saya buat saya klik delete oke kemudian selanjutnya saya akan melompat sedikit ke sebelah kanan ini disini ada max related segment lines kita lihat disini bahwasannya ini berbentuk kurva sekarang misalkan saya block ini kemudian saya klik ini tentunya yang terjadi adalah dia akan menjadi garis lurus sementara jika kita klik ini max selected segment curves maka dia akan munculkan pengendali ataupun pengaturan untuk kurva seperti ini ya baik kita akan lanjutkan lagi kembali kita klik lagi kita klik lagi sekarang kita akan perkenalkan empat fitur ini pertama fitur max related nodes corner nah ini pada dasarnya ketika kita pertama membuat dia sudah teraktifkan yaitu kita bisa membuat kurva yang tajam seperti ini namun ketika kita klik yang lain misalkan ini max selected node smooth apa yang terjadi ya maka dia akan berusaha membuat kurva ini lembut nah karena disini ini masih garis lurus maka ini belum bisa kita edit ini akan saya select semuanya kemudian saya ubah menjadi curve ya oke saya kembali seleksi ini nah kita lihat antara pengendali yang sebelah kanan dengan sebelah kiri selalu bergerak seirama namun pada posisi ini saya bisa memanjangkan pengendali ini sudut ini bisa saya ubah tanpa merubah sudut yang sebelah kiri berbeda halnya dengan kalau saya menggunakan max related node symmetric maka yang terjadi adalah ya kurva sebelah kanan sebelah kiri sudutnya selalu sama oke berbeda lagi dengan yang terakhir memudahkan kita yaitu max selected nodes auto smooth kita lihat maka dia akan membuat dia auto smooth sesuai dengan bentuk lengkungan sebelum dan sesudahnya baik demikian perkenalan untuk awal fungsi dasar dari inscape semoga kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan berikutnya syukran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh